Para pelajar di kota Singkawang terus diingatkan untuk menjauhi segala jenis narkoba sebab sudah jelas barang haram tersebut akan merusak masa depan. Agar para pelajar terhindar dari narkoba, mereka diminta untuk aktif melakukan kegiatan-kegiatan positif baik di internal sekolah maupun di luar. Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang, Safari Hamza mengingatkan agar para siswa-siswi di Singkawang agar jangan sekalipun mencoba narkoba. Segala bentuk dan jenis barang haram tersebut mesti dijauhi pelajar agar untuk menyongsong dan menyiapkan masa depan yang cerah. Menurutnya agar para pelajar dapat terhindar dari pengaruh maupun rayuan narkoba sebaiknya mereka aktif melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif baik di lingkungan dalam sekolah maupun luar sekolah. Banyak kegiatan-kegiatan yang baik dilakukan di sekolah melalui ekskul, melalui kegiatan-kegiatan positif sehingga dengan anak antik di berbagai kegiatan ekskul, kegiatan-kegiatan pasangan dan segala macam, saya kira otomatis yang namanya narkoba akan terabaikan dengan sendirinya. Nah hanya memang masih banyak di antara kita yang karena mungkin persoalan stres, ada persoalan, larinya ke narkoba. Dari Kota Simkawang, Suhenra Pond TV memberi dekat.